Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau membahas event terbaru di game Pocket Incoming. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara di review sekarang, minimal aku level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Ya, bisa kalian lihat di depan layar kalian, ataupun mungkin kalian udah lihat sendiri di dalam in-game kalian. Kalau ternyata event summer yang ditunggu-tunggu itu masih belum datang juga ya. Padahal rumor-rumornya kan udah tanggal 15, bilangnya udah dari seminggu yang lalu. Tapi ternyata ya, balik lagi, suka-suka devnya lah ya. Mau dia keluarin kapan, mau dia keluarin minggu depan juga ya bisa. Atau mungkin devnya mau keluarin setelah summer mungkin ya bisa aja gitu loh. Kan suka-suka devnya. Oke, jadi karena nggak ada event summer, jadi seperti biasa ya. Masih ada tapi tetap event mingguan, yaitu adalah event bitwar. Ini kita lihat bitwar receiver gue ternyata belum ada yang ngegas ya. Di sini seperti biasa ngegas satu kali. Oke. Ini dia. Mermetal ini ternyata dia punya dua form. Meltan sama si Melmetan ini. Seperti biasa, ini buat yang mau ikut bitwar sih hati-hati ya. Apalagi untuk yang free to play. Soalnya di akhir-akhir, di awal ronde sih emang kelihatan sepi-sepi aja kayak begini. Di akhir ronde bisa sampai kebut-kebutan ini gila banget. Bahkan yang ngincer ranking 4-6 aja di poin limitnya 3.500. Pada bisa sampai terakhir tuh bisa sampai pakai pada 5.000-an poin. 5.000-an poin tuh kan ibarat kata ya udah jauh melebihi batas minimumnya gitu loh. Udah pakai 1.500 tambahan cuma buat dapetin 1 Pokemon doang. Jadi menurut gue ya kalau untuk free to play ya kalau mau ikut ya hati-hati aja sih. Terus ya, nanti aja kita bahas si Melmetal itu. Sekarang kita bahas si Genggar ini. Ini Tumbennya udah jam segini. Ini boss gue belum selesai. Biasanya udah pada selesai, udah pada attack. Tapi ya kalau di server gue pasti selesai sih. Oke, kita serang aja. Kita lihat berapa score yang bisa gue dapet. Oke. Harusnya sih dari yang pengalaman-pengalaman sebelumnya sih. Menjak ada si QRAM ini jadi lebih gede ya skornya. Karena bisa dibilang kayak bossnya itu diperlambat kayak gitu tuh itu berpengaruh untuk score sih ya. Oke, kita ngeliat. Score gue berapa. Nah, kan skor gue gede kan lumayan. 89 juta. Kita coba sekali lagi ya. Mungkin bisa sampai tembus 90 juta gitu. Atau bisa kalau lebih bagus lagi tembus sampai 100 juta dong. Biar bagus kan angkanya 100 juta. Oke. Jadi ya seperti yang gue bilang si ini. Siapa? Si QRAM ini selain bagus untuk PvP ya bagus juga untuk PvE. Membantu banget lah si QRAM ini. Oke, kita skip lagi. Oke, dapet berapa ini skor gue. Ternyata hampir sama kayak yang tadi. Cuma angkanya kebalik tadi. 87 sekarang 78 ya. Bukannya makin naik malah makin turun ya. Yaudah lah. Jadi kayak gitu aja cuma 2 kali. Terus kita ngeliat disini time limited event. Masih gak ada apa-apa ya. Terus disini login hari terakhir. Udah hari Jumat ya. Terus disitu ada fortune card. Seperti biasa untuk mengandalkan diamond. Value pack ini juga jangan lupa untuk diambil. Udah sih. Gak ada yang ini. Ya ini kan beda-beda ya tiap orang ya. Disini karena misi gue udah selesai ya. Lumayan lah dapet kunci satu. Terus ya. Baik lagi kita membahas tentang si male metal ini ya. Form kedua yang kita bahas male metal. Jadi. Male metal ini tuh. Dia tipenya defense. Dia. Yang gue denger sih dia bintang 4. Masih bagus ya. Dan gue ngeliat dari skillnya juga dia bintang 4 masih bagus. Soalnya dia skillnya yang bintang 8. Emang dia ada tambahannya cuma. Iya. Cuma. Untuk. Kalau dia perlu dipakai untuk. Sebagai tank sih. Kayaknya gak berpengaruh. Maksudnya gak begitu berpengaruh. Kalau dia harus di bintang 8 ya. Jadi. Dia. Buat yang ketinggalan si Giratina. Ini male metal ini bisa jadi pengganti. Cuma ya. Kalian gak harus ikut sekarang gitu loh. Di bitwar. Nanti aja kalian kalau mau nungguin red drawnya ya. Juga silahkan aja gitu loh. Jadi si male metal ini gambaran kasarnya tuh dia. Tank. Counter gitu loh. Tank counter yang. Mainannya di block. Kalau mainan yang lain kan kayak si. Si Giratina ini kan dia main HP. Si. Reshiram kan dia. Main. Pada beberapa kan main HP. Cuma. Ini agak menarik sih. Male metal ini dia. Main block. Cuma. Dia bisa counter attack. Kalau mau disamain sih. Yang paling deketnya itu. Ini Pokemon Stelix sih. Sebenernya kan dia juga. Bisa counter attack kayak begitu ya. Jadi. Bisa dibilang si male metal ini. Dia versi lebih bagusnya dari si Stelix. Coba kita lihat dulu skill satunya. Dia meningkatkan defense sama resisten rate-nya. Sebanyak. Yang defense-nya 40%. Resisten 20%. Tapi. Berbeda sama yang lain. Dia disini cuma. Keaktif satu kali doang. Jadi gak bisa di stack. Kalau bisa di stack mah OP banget cuy. Bisa physical defense 80% mah OP banget. Skill keduanya. Dia. Ini dia. Dia nge-block active skill di ronde berikutnya. Dan inflict iron guard. Ke target yang ada di belakang. Special buff. Target. Target yang di belakang kita nih. Mendapatkan block rate dan block intensity. Sesuai dengan male metal. Jadi dia hampir sama lah. Kayak skill. Makanya kan hampir sama kan. Kayak skillnya si Girathina ini. Girathina ini. Ini kan dia juga. Dia. Skillnya juga bisa nge-shieldnya. Ini juga sama. Bisa meningkatkan block ya. Ultimate-nya. Ultimate-nya ini dia. Gimana dia bilang ya. Dia sebenarnya kayak attack satu-satu. Cuma bisa dibilang kayak ngerow. Juga. Row juga sih. Jadi dia attack yang target depannya dulu. Terus dia nyerang ke belakangnya doang. Tapi. Efek dari yang ke depan sama yang ke belakang tuh beda gitu loh. Kalau yang di depan kan. Biasanya tank. Dikasih armor break. Kalau yang belakang. Biasanya. Untuk Pokemon attack. Dikasih weapon break. Terus. Kalau kena. Kalau misalnya udah akhir pertarungan. Cuma kena satu round. Cuma sisa satu Pokemon. Dia satu Pokemon tuh kena. Dua efek itu sekaligus. Terus dia meningkatkan pasifnya juga. HP convert dari liquid metal. Liquid metal itu pasifnya. Ini kalian bisa lihat namanya. Di pasif liquid metal. Meningkat sebanyak 40%. Dan trigger hard ring counter attack. Ya. Yang seperti gue bilang. Dia bisa counter attack ya. Terus yang tadi. Armor break itu. Dia. Add vulnerability. Sebanyak 20%. Dan reduce block rank 30%. Jadi bisa dibilang kayak. Serangan kalian jadi 20% lebih sakit. Dan musuh tuh. Sama sekali gak ada kesempatan. Kesempatan untuk nge-block gitu. Soalnya 30% tuh menurut gue gede banget ya. Dan kalau untuk ke belakangnya. Dia. Reduce damage bonus 30%. Dan critic cardnya 30%. Jadi ya. Kalian. Bisa dibilang damage nya udah. Pasti jauh lebih kecil. Soalnya gak nge-create. Sama damage nya pun dikurangin gitu loh. Jadi. Dia. Selain membantu kayak. Untuk. Ngehajar tank di depan. Dia juga membantu. Ngehajar yang di belakang juga. Jadi. Ya bisa dibilang. Oke lah. Untuk. Bisa. Membantu. Depan belakang. Terus pasifnya. Ini yang tadi. Liquid metal. Setiap kali kena hit. 20% damage. Kena absorb. Dan di convert. Jadi. HP. Jadi ya bisa dibilang. Dia survive nya aja. Udah tinggi. Apalagi kalau ditambah apple ya. Bisa jadi lebih giga lagi. Resistance red. Terus strength sebanyak 35%. Selama 1 ronde. Tapi disini cuma selama 1 ronde ya. Ketika menge-trigger resistance. Dia akan trigger hardening counter attack. Yang tadi gue bilang ada counter attack. Permanen ini increase 10% basic SP. Defense dan physical defense. Ditingkatin lagi. SP defense dan physical defense. Di stack 10 kali dong. Ini 10% di stack 10 kali. Udah 100% cuy. Dan counter attack. Yang nge-attack dia. Nge-deal 300% physical defense. Dan basic attack effect. Ini. Terus counter attack nya tuh pake defense lagi. Jadi kalian gak usah repot-repot. Pake attack sama sekali. Bener-bener. Full build defense aja. Jadi counter attack nya pun nanti bakal sakit. Soalnya counter attack nya ini berdasarkan defense. Terus ini reckless. Ini tuh. Kayak skillnya si Aegislase gitu loh. Yang kalian bisa melindungin. Pokemon. Nah ini kalau dia kena lethal attack dari active skill. Melmetal yang bakal kena si. Ya bisa diberkata kayak ngelindungin lah. Alight kita itu. Jadi. Ketika Melmetal nih udah kena lethal attack. Dia. Immun dulu. Lethal attack ini. Dan dia akan. Oke. Dan. Bisa dibilang dia akan kena 2 round cooldown. Tapi 2 round cooldown. Untuk efek yang se-OP. Begini sih. Menurut gue oke banget ya. Bayangin aja. Setiap round round. Dia bisa. Nge-block 1. Ibarat kata kayak. Skill yang bener-bener matiin. Misalnya kayak. Skill. Single attack. Kayak salah. Maksudnya. Ultimate si Skizor. Terus. Ultimate si Dialga. Ya. Pokoknya kayak gitu loh. Yang sekarang sakit-sakit. Kayak begitu. Ultimate-nya Palkia. Dia bisa nge-block dulu sekali. Dan diimun lagi damage-nya. Baru setelah dia kena cooldown. Kalian harus ngehajar 1 Pokemon tuh lagi. Jadi. Baru-baru kalian harus nge-kill si. Melmetal itu 2 kali. Soalnya yang attack yang pertama tuh bakal diimun. Terus. Terus. Terakhir ada Rush. Kalau Melmetal ini mati. Nah. Inilah gunanya yang tadi ya. Kenapa dia punya 2 form. Dia jadi berubah ke form yang kecil. Cuma. Form yang kecil ini juga masih OP loh. Dia punya 30% dari. Semua attribute-nya. Semua attribute full-nya dari si Melmetal ini. Jadi semua defense dan block-nya. Tapi. Kalau untuk yang nge-stack-nya. Gue gak tau ya. Masih. Masih. Dikasih ke Meltan-nya atau enggak. Kalau misalnya yang tadi kan. Ini bisa di-stack sampai 10 kali. Dari stack dari skill 1 juga. Itu gue gak tau bakal dikasih ke Meltan-nya. Juga atau enggak. Tapi. Yang lainnya. Sama aja sih ini. Kalau kalian lihat semua attribute skill-nya si Melmetal ini. Ini kan masih sama kan. No. Cuma beda. Beda nama lah. Tapi kalian lihat semua efeknya. Semua sama. Meningkatkan physical defense block. Ini juga sama. Meningkatkan iron guard. Ini juga sama. Semua armor brick. Weapon brick. Semua itu sebenarnya sama. Cuma. Dia cuma. Lebih kecil. Dan dia cuma punya 30%. Ya bener. 30% HP-nya dari si Melmetal. Jadi. Udah tadi. Dia di-kill-nya susah. Karena lethal attack yang pertama itu di-imun. Jadi harus. Lethal. Harus kena. Bisa dibilang lethal attack atau ultimate. Kena 2 kali. Setelah dia mati pun. Dia masih. Bisa berubah jadi yang kecil. Dan yang berkurang tuh cuma HP-nya. HP dan defense dan yang lain-lainnya gitu loh. Tapi yang lainnya skill-skill-nya tuh masih. Masih bener-bener sama banget. Beda sama yang lain lah. Misalnya kan kalau kayak si ini kan. Kalau ya si siapa yang bedanya. Itu beda. Nah misalnya kayak si Dian. Si Dian sih mati kan cuma jadi kristal lah ya. Gak ngapa-ngapain. Ini Melmetal. Dia mati masih. Emang dia jadi kecil. Tapi semua skill-nya tuh masih sama. Dia masih bisa nyerang juga. Masih bisa bertahan juga. Dan pasifnya ngeselin tuh. Yang Reckless ini. Dia ada lagi gitu loh. Makanya. Ya bisa dibilang ngeselin banget lah. Ini bener-bener. Contoh Melmetal ini. Contoh kayak Pokemon yang. Tipenya defense banget lah. Kayak si Giratina. Dia bukan tipenya yang kayak. Si Qrem ataupun Rai Shiram. Yang tank yang bisa attack. Dia bener-bener. Melmetalnya tipenya defense banget. Jadi ya. Itu baik lagi. Kalau kalian mau ambil ya. Silahkan. Dan menurut gue. Dia bintang 4 masih bagus. Dari skill-skillnya juga. Terus. Untuk diambil player baru. Juga menurut gue masih oke-oke aja ya. Soalnya tadi. Dia tuh. Counter itu berdasarkan. Defense. Jadi. Cukup dibuild defense aja. Jadi harusnya player baru juga bisa sih. Gak terlalu perlu nge-critical. Atau yang lain-lainnya. Dan blocknya itu. Dan yang lain-lainnya. Sudah disediakan sama skill-skillnya. Jadi ya. Seperti yang gue bilang. Harusnya sih bisa ya. Pemain baru. Untuk ngambil dia juga. Gak ada masalah harusnya. Oke lah. Kayaknya. Sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka video-nya. Silahkan klik like. Dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax